Seorang pria yang kedapatan mencuri ponsel babak belur dihajar warga di kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten pada minggu. Banyaknya warga di lokasi kejadian membuat polisi yang akan melakukan evakuasi sempat kewalahan. Polisi sempat melepaskan beberapa kali tembakan ke udara untuk membubarkan masa yang hendak menghakimi pencuri. Senin sore, Kepala Polsek Pasar Kemis AKP Gofar menjelaskan pencurian terjadi saat korban sedang menyapu halaman meletakkan ponsel di meja di depan rumahnya. Seorang pria kemudian membawa lari ponsel korban. Aksinya diketahui oleh korban yang kemudian berteriak. Berdasarkan pemeriksaan polisi, pria itu mengaku mencuri ponsel karena butuh uang untuk pengobatan ibunya. Puluhan warga Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat mengerumuni minibus yang hendak melaju setelah pengendaranya menabrak sejumlah sepeda motor. Warga yang kesal melampiaskan emosi dengan menghancurkan kaca bagian belakang mobil menggunakan batu. Pengemudi mobil adalah pria berusia 80 tahun, warga Bekasi, Jawa Barat, yang diduga hilang kendali akibat kelelahan sepulang dari pemakaman. Menurut salah satu korban, pengendara mobil melaju dengan kecepatan tinggi lalu menabraknya dan pengemudi melarikan diri. Untuk menghindari amukan warga, pengendara mobil diamankan di pos RW 03 Tanah Sereal untuk selanjutnya ditangani oleh polisi.